Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Teruntuk untuk kamu yang sedang PDKT Ataupun yang sedang berpacaran Karena banyak saya ketemuin Ketika seseorang Tidak bisa menilai Seringkali ujungnya jadi dimanfaatkan Dan tidak sedikit yang dirusak Untuk itu pentingnya mengenali seseorang Nah saya coba berbagi tentang tujuh bukti Dia benar-benar tulus mencintaimu Jadi kalau ketujuh ini Ada di dalam dia Maka ini menandakan dia tulus mencintaimu Namun apabila salah satu Tidak kamu temukan Sebaiknya jangan buru-buru Untuk Apalagi untuk menikah Pelajari dulu Sampai ketujuh hal ini betul-betul muncul Dari dalam dia So berikut bukti dia Benar-benar tulus mencintaimu Yang pertama Sudah pasti Sudah jelas Dia menghargai Dan menghormatimu Orang Yang namanya jatuh hati Jatuh cinta Maka dia Akan menjaga Akan merawat Akan melindungi Dengan cara Menghargai Gimana hubungan Akan terjaga Kalau tidak Menghargai Gimana hubungan Akan terjaga Kalau tidak Menghormati Jangankan hubungan Berteman pun Kalau tidak saling Menghargai Nggak awet Itu pertemanan Baik di pekerjaan Kalau tidak saling Menghargai Bawahan Tidak menghargai Atasan Atasan tidak Menghargai bawahan Ya Berantakan Jadi Menghargai Dan menghormati Adalah Tanda Bahwa dia Betul-betul Serius Betul-betul Tulus Mencintai kamu Nah pertanyaan saya Sudahkah Kamu dihargai Sudahkah Kamu dihormati Atau Jangan-jangan Selama ini Dia menganggap Remeh kamu Selama ini Jangan-jangan Dia menyepelekan kamu Atau tidak Menganggap kamu Nah kalau begitu Itu udah jelas Dia gak tulus Mencintai kamu Ya Yang pasti-pasti aja Supaya Kamu Mendapatkan Yang terbaik Kalau gak jelas Gak pasti Gak menghargai Gak menghormati Jangan deh Itu yang pertama Yang kedua Sederhana yang kedua ini Tapi ini Powerful banget Yang kedua adalah Dia Mendengarkan kamu Ketika Berbicara Jadi seni Mendengar ini Ini penting Dalam Keberhasilan Sebuah hubungan Nah saya gak tahu Apakah dia Mendengarkan kamu Ketika Kamu Berbicara Saya gak tahu Apakah dia Fokus Dengerin kamu Atau gimana Karena ada orang Yang memang Ketika berbicara Pasangannya Dicuekin Ketika berbicara Pasangannya Dianggap Ah Gak terlalu penting Nah yang begini Kamu mesti Pelajari Betul-betul Karena Kalau dia Betul-betul Tulus Mencintaimu Maka dipastikan Dia akan Mendengarkan Kamu Berbicara Gak peduli Mau berapa jam Mau sampai Tengah malam pun Dia pasti Senang Dengerin Kamu Berbicara Itu yang Kedua Nah Sementara yang ketiga Adalah Dia Memperhatikan Dan peduli Sama kamu Dia perhatikan Pekerjaanmu Dia perhatikan Kesehatanmu Dia perhatikan Kamu lagi Mengalami Masalah apa Bahkan Keluarga Besarmu pun Dia perhatikan Bukan Sekedar Ngomong Bukan Sekedar Ucapan Tapi Tindak Nyatanya Jelas Kalau kamu Sakit Dia kirimin Khabua Atau Obat Ketika kamu Ada masalah Dia Dampingin Kamu Dia Kasih Kekuatan Sama Kamu Kalau keluarga Lagi ada Masalah Dia kunjungin Jadi Benar-benar Bukan sekedar Ngomong Tapi Tindak Nyatanya Itu jelas Itu tanda Bahwa dia Benar-benar Tulus Mencintaimu Itu yang kedua Nah Sedangkan yang ketiga Adalah Dia Menaruh Ya Sorry Yang keempat Adalah Dia Sangat Menjaga Kesucianmu Jadi yang pertama Tadi dia Menghargai Menghormatimu Yang kedua Dia mendengarkanmu Yang ketiga Dia memperhatikan Dan peduli Sama kamu Dan yang keempat Dia Sangat Menjaga Kesucianmu Terkhusus Untuk Teman-teman Cewek Sering Kali Saya Counseling Teman-teman Muda Yang ternyata Dimanfaatkan Jadi Cowoknya modus Berkorban ini Berkorban itu Kemudian Si ceweknya luluh Merasa berhutang budi Segala macam Dan Dia rela Diapain sama cowoknya Akhirnya Rusak tuh Kesuciannya Akhirnya dia serahkan Dimanfaatkan Nah saya beritahu nih Teman-teman mudah Khususnya yang Cewek-cewek Mau dia berkorban Sebesar Apapun Tapi kalau dia Coba-coba Sentuh kamu Mendingan kamu putusin Mendingan kamu putusin Dia coba-coba Rayu kamu Pastiin kamu Bahwa itu Biasa Orang dewasa Melakukan itu Saran saya Suruh Dia bertobat Kalau masih Dia lakukan lagi Ya putusin aja Gak apa-apa Dalam hal itu Kamu gak salah Justru Kamu melepaskan Orang yang buruk Atas kamu Itu yang keempat Nah Sedangkan yang kelima Adalah Dia selalu Antusias Dia selalu Semangat Baik Komunikasi Ataupun Ketemu kamu Coba deh kamu perhatiin Kalau dia benar-benar Mencintaimu Mau kamu Cuman chat Di dalam chat itu Kita bisa bedakan Mana orang yang Antusias Mana orang yang semangat Mana orang yang malas-malasan Begitu juga Waktu telpon Mana orang yang Malas-malasan Mana orang yang Menganggap Remeh Komunikasi itu Mana orang yang Bersemangat Antusias Setiap kali telpon Semangat Setiap kali telpon Antusias Apalagi ketemu Nah Dari situ Kamu bisa nilai Jangan percaya Omongan yang bilang Cinta Tapi gak antusias Jangan bilang Jangan percaya Orang yang bilang Sayang Tapi Tidak Bersemangat Komunikasi Apapun Ketemu kamu Itu semua Omong kosong Kalau dia benar-benar Cinta Dia akan Antusias Dan Semangat Setiap kali chat Setiap kali komunikasi Setiap kali ketemu Itu yang Kelima Nah Sementara yang ke enam Adalah Dia Memperkenalkan Kamu Kepada Circle Pertemanannya Baik Teman-temannya Ataupun Sahabatnya Orang Kalau udah Memperkenalkan Keteman-temannya Itu Ya Salah satu Tanda Keseriusan Apalagi Dikenalkan Kepada Keluarga Besarnya Ya Ini gak main-main Kalau dia Betul-betul Tulus Harusnya Gak jadi masalah Memperkenalkanmu Ke teman-temannya Harusnya gak jadi masalah Memperkenalkanmu Ke keluarga Besarnya Tapi Kalau kamu Udah Tiga tahun Empat tahun Tak kunjung-kunjung Dikenalkan Ke teman-temannya Ke sahabatnya Tak kunjung-kunjung Dikenalkan Kepada keluarga Besarnya Patut Kamu curigain Dan Kalau dia Tulus Dia akan Memperkenalkanmu Ke teman-temannya Dan keluarga Besarnya Itu yang Kenal Dan yang terakhir Yang ketujuh Tanda dia Tulus Mencintaimu Maka yang ketujuh Adalah Dia bersyukur Dan tentunya Sabar terhadapmu Apapun Kekuranganmu Apapun Kelemahanmu Bahkan Apapun Masa lalumu Baik atau buruknya Dia bersyukur Dia tidak bersungut-sungut Dia tidak Membanding-bandingkanmu Dengan yang lain Tapi dia bersyukur Dan Bersabar Menghadapi Segala kekurangan Menghadapi Segala kelemahanmu Dan inilah Tujuh Bukti Kalau dia Benar-benar Tulus Mencintaimu Dan saya berharap Tujuh bukti ini Ada di dalam diri Gebetanmu Ada di dalam diri Pacarmu Sehingga Engkau beruntung Memiliki Pasangan Ya Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you Jangan lupa